Panglima Kostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak secara resmi menutup latihan membentukan Taipur 9 Kostrat TA 2022 di lapangan Subdetasemen Pemeliharaan Daerah Latihan Kostrat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pangkostrat juga menyematkan brevet warga kehormatan Taipur kepada Pangdiviv 2 Kostrat, Pangdiviv 3 Kostrat, Wair Kostrat, Kapok Sahli Pangkostrat, Asren Kostrat, dan Asops Kas Kostrat. Panglima Kostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak secara resmi menutup latihan pembentukan Taipur 9 Kostrat TA 2022 sekaligus memberikan penyematan brevet warga kehormatan Taipur kepada Pangdiviv 2 Kostrat, Pangdiviv 3 Kostrat, Wair Kostrat, Kapok Sahli Pangkostrat, Asren Kostrat, dan Asops Kas Kostrat di lapangan Subdetasemen Pemeliharaan Daerah Latihan Kostrat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sebelum disematkan brevet Taipur, para peserta terlebih dahulu melaksanakan tradisi mengikuti aplikasi latihan Taipur, antara lain keterampilan menggunakan senjata tradisional sumpit dan panah, tembak tepat pistol dan senapan, tembak runduk atau sniper, infiltrasi menggunakan LCR, embus dalam air, punuh senyap, dan diakhiri PJD, menghancurkan sasaran. Dalam amanatnya, Pangkostrat mengatakan, Prajurit Taipur diseleksi dari seluruh prajurit di satuan jajaran Kostrat, selanjutnya akan dibentuk melalui tahapan latihan yang bersifat khusus, sehingga memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas operasi di berbagai bentuk medan dan cuaca. Rekan media juga mendengar ada beberapa yang tidak bisa selesaikan latihannya, ya itu memang sudah kita rawat, kita kembalikan dalam keadaan baik. Jadi itulah latihan kami, harus memang siap secara fisik, mental, untuk bisa menyelesaikan latihan ini. Harap aja dengan pelatihan Taipur ini untuk kesatuan? Ya, itu udah jelas, dari dilihat dari kemampuannya lah. Sebetulnya tugas pokok itu adalah secara teorinya, tapi kalau perekan-rekan media mendengar tadi skenario latihannya, bagaimana base tempat musuh berada dengan penjagaan yang super ketat, kita punya infiltrasi bisa dari air, bisa terjun, bisa raffling, bisa segala macam lah. Belum yang melalui daratnya, kita bisa, jadi kita bisa mempunyai daya infiltrasinya, bisa darat, laut, udara bisa kita kerjakan untuk mendekati musuh. Tinggal bagaimana mereka mendapatkan tugas dari satuan, tugas dari negara, makanya mereka akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Terakhir ada tamu kehormatan pati yang itu? Ya, disini ada Lieutenant General Purnawiraman Agus Rohadi, Agus Rohman, maaf, dan juga Kolonel Indra, Masution, dan juga ada beberapa yang lain. Itulah bentuk kedekatan kami. Jadi, jangankan sampai di tingkat taipur, di tingkat tenis saja, itu di hati itu tidak akan lepas. Makanya kami Purnawirawan, ada organisasinya, ada segala ini. Jadi, ya itulah rasa persaudaraan yang erat lah, yang saya yakin yang membuat beliau-beliau ini hadir. Pang Kostrat berharap setelah penutupan ini akan tumbuh semangat kebersamaan jiwa korsa, soliditas sesama prajurit taipur Kostrat, sehingga nilai-nilai luhur yang telah dibangun oleh para pendahulu dapat terus dilanjutkan, di mana setiap prajurit taipur memiliki tugas dan tanggung jawab moral untuk senantiasa mengembangkan kemampuan yang sudah diperoleh selama latihan dengan sebaik-baiknya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.